TAHIMASEROMAKAI PULAU TAHIMASEROMAKAI PULAU adalah nama satu kampung yang berada di jantung kota Cehepura. Kampung ini dikenal dengan nama Kaipulau yang berlabuh di tengah laut, berdekatan dengan dermaga pelabuhan Cehepura dan kantor gubernur. Jika datang ke kampung Kaipulau, kita dapat disuguhi dengan panorama yang indah. Mengapa tidak? Kampung ini bersih dan masih terlihat asri, dengan panorama bawah laut yang jernih dan pantai dengan pasir putih di sepanjang kampung ini. Kampung TAHIMASEROMAKAI PULAU didiami oleh empat marga dan suku besar, yakni Yowe, Sibi, Soro, dan Hai, dengan dua Ondo Afi, yaitu Ondo Afi Yowe dan Ondo Afi Sibi. Selain itu, rumah adat atau rumah Ondo Afi dan kepala suku menjadi simbol bahwa adat dan budaya kampung ini sangat kuat. Salah satu rumah Ondo Afi yang dibangun tahun 2022 ini oleh pemerintah kota Cehepura melalui pemerintahan kampung TAHIMASEROMA adalah rumah Ondo Afi Yowe sebagai satu kebajuan kampung adat dengan karifan lokal. Pada bulan Mei 2022, mantan wali kota Cehepura, Benur Tomimano, telah meresmikan rumah Ondo Afi Yowe secara pemerintahan. Dan pada Senin 4 Juli 2022, rumah Ondo Afi Yowe disahkan oleh adat yang dilakukan dengan penabuhan tifa dan dansa adat oleh masyarakat adat kampung Sekomabo diikuti kampung Tobati dan kampung Kaibatu. Rumah Ondo Afi adalah rumah besar dari satu suku masyarakat dan siapapun bisa datang untuk beristirahat. Rumah Ondo Afi suku Yowe di kampung Kaipulau dibuka 24 jam sehingga filosofinya menjadi matahari yang bersinar di semua sudut untuk mendatangkan kesejahteraan. Demikian kata Sior Sawi, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Port Nombay. Rumah besar itu untuk setiap orang datang duduk cerita apa segala di rumah Ondo Afi. Orang mati kah, mas kawin kah, apa, semua di tempat. Semua masyarakat perlu datang di rumah Ondo Afi. Jadi rumah Ondo Afi itu buka 24 jam. Dan filosofinya dia menjadi matahari. Kau tahu fungsi matahari itu untuk apa? Nah itu, yang gelap-gelap di sinar itu masuk sudah jadi terang. Harapan kami jangan hanya di Kaipulau saya. Kepala Kampung Kaipulau sudah patut diberikan apresiasi. Diharapkan kepada Kampung-Kampung lain juga, Kepala Kampung juga harus. Ini menyakut jati diri wibawa Ondo Afi. Lebih lanjut, Nikolas Iayowe, Ondo Afi Sukuyowe, Kampung Tahima, Saroma, Kayu, Pulau menjelaskan, Omro Bayai adalah proses akhir dari sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh Ondo Afi. Dan inilah kegiatan akhir dari pembangunan rumah Ondo Afi dilakukan dengan pesta adat. Selain itu, Sukuyowe dikenal sebagai orang laut. Dan dalam adat dan budaya disebut dengan tete ruga. Segala hal berhubungan dengan kehidupan di laut dan sugestinya sangat kuat. Sehingga ada simbol tete ruga atau penyuh bisa dilihat di rumah Ondo Afi Sukuyowe di Kampung Kaipulau. Simbol tete ruga ini yang menjadi spirit dan kekuatan dan sebagai filosofi dari Sukuyowe. Kami ini orang Yui atau Rai Nungkawi ini karena dikenal sebagai orang laut. Kami pemilik laut. Ya dalam bahasa, nama yang diberikan kepada saya untuk orang bilang penama tanah itu, itu artinya penguasa lautan. Jadi artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan di laut itu sangat dekat dan sugestinya sangat kuat dengan kami. Seperti contohnya, di dalam adat, istiadat, dan budaya kami, kami dikenal dengan sebutan tete ruga. Dan moyang kami, leluhur kami itu adalah tete ruga. Sehingga kalau bisa dilihat bahwa ada simbol-simbol yang saya taruh di situ ada punggung tete ruganya. Seperti contohnya. Cara mengenalnya, mengenal kami sebagai orang itu paling gampang. Jadi kita semua bisa lihat di bagian leher, ketengku leher tetang tebal dan beberapa lapis itu tidak ciri-ciri dari leher tete ruga. Nah, itu yang menjadi spirit, menjadi kekuatan kami sebagai anak-anak atau itu filosofi kami sepertinya.